hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu dengan saya benny ramdhani di channel benny info guys kali ini kita lagi ada di jalan malabar Bogor dan kita akan menginap di bigland Bogor Oke sebelum kita sidak kita lihat isinya jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini guys take it out ya guys lihat kan jalanan ini jadi saya terkesan banget karena hotel ini tuh punya jalan layang sendiri ya beneran jadi dia tuh punya akses dan harus bikin jalan sendiri karena si hotelnya ini letaknya memang berada di sekitar pemukiman penduduk Nah buat masuk ke dalam kan mungkin susah kalau pakai jalan yang udah ada ya terlalu sempit atau mungkin terhalang sesuatu lah makanya hotel ini tuh keren lah dia punya jalan layang sendiri yang dihias sedemikian rupa kalau malam tuh kayak begini guys nah di tengah perjalanan itu ada tiket parkirnya yang harus diambil ya tiketnya nanti pas keluar baru bayarnya apakah boleh untuk motor boleh jadi selain mobil ya motor dan kalau pedestrian atau jalan kaki ya tinggal berjalan di sisinya karena ada kok buat pedestrian jadi tenang aja guys kalau ke hotel ini meskipun kan jaraknya enggak deket juga sih antara jalan Malabar tadi ya di yang kita lihat di awal sampai ke hotel tuh lumayan ya apalagi ini kan jalan ayangnya enggak yang rata jadi ada nurun danjak walaupun enggak terlalu curansi gitu guys kalau kalian lihat di siang harinya tuh samping kanan kirinya adalah rumah-rumah penduduk ya keren kan nah guys kalau udah ada tulisan bigland hotel international dan convention hal itu artinya kalian udah siap-siap nyampe dan tapi sebelumnya kalian harus masuk ke korong ini ya terowongan agak unik juga kan setelah lewat flyover kita lewat terowongan dia ya ada cahaya di kanan kiri tapi kalau kalau siang nih kalau kata saya nih agak kurang hematnya dan juga tapi kalau malamnya kelihatannya keren-keren aja sayangnya juga pas lewat sini nih saya padahal udah pakai masker gitu ya ke cium gitu cium bau mengeluarkan limbah gitu ya jadi nggak enak itu aromanya padahal udah pakai masker beneran pakai masker nah ini juga yang pakai motor itu nggak diizinkan lewat sini karena takut ter terpak aroma yang kurang sedap guys ini dia akses menuju lobi yang sebelah kiri itu konsiat buat via via biasanya dan sebelah kanan itu akses menuju lobi jangan lupa ya guys tetap patuhi aturan prokes protokol kesehatan terutama yang paling penting saat ini adalah pakai masker nah ini dia ada front office ya kalau menurut saya sih agak kurang gimana ya estetik gitu loh interior buat front office ya karena ini kan hotel bintang 4 ya tapi kok saya ngerasanya kayak lagi antri mau beli obat atau antri dimana gitu ya di loket apa gitu nggak berasa di front office hotel gimana kalau menurut teman-teman ya mungkin ini karena lagi pandemi atau gimana tapi tetep lah kalau saya kurang hijau-hijau kurang apa gitu di bagian hiasan-hiasannya kurang didesain dengan menarik itu untuk tamu yang datang padahal ini kan lobi ya awal gitu mukanya nah sekarang kita lihat apa aja sih yang ada di lobi ya kita lobi fitur nah ini dia sofa-sofanya beberapa ada TV juga ada lukisan menarik sih walaupun sebenarnya lobinya dibilang luas enggak dibilang sempit juga enggak dan di sini ada ya beberapa surat kabar Indonesia yang bisa kita baca enggak tahu nih masih ada yang baca koran gaya hari ini mana tim yang masih masih suka baca koran Oke guys sekarang kita langsung aja menuju lift dan di depan lift itu ada beberapa sofa warna merah buat nunggu kalau liftnya kelamaan mungkin dia masih di lantai berapa ya ini paling tinggi setelah saya lantai 22 dan kebetulan saya ada di kamarnya di lantai 18 karena kamarnya itu nomor 1827 nah guys untungnya liftnya ada tiga jadi untuk akses ke lantai tinggi pun ke 18 pun enggak ada masalah ya biasanya memang kita agak kesel ya kalau misalnya stay di lantai di atas 10 tuh lama banget tunggu turun ke bawah atau nanti naik ke atasnya beruntung kalau disini liftnya tuh terbilang cepat ya cepat bukan arti ngebut tapi ya normal lah enggak kan sekarang suka ada lift yang pelan-pelan juga bikin kesel nih buktinya udah nyampe di lantai 18 guys ini dia suasana di lantai 18 belas kayak lorong panjang gitu ya menuju titik cahaya haji ya Nah guys untungnya saya dapat kamar lagi-lagi yang enggak jauh dari lift jadi enggak perlu capek menyusuri lorong-lorong kehidupan ya akhirnya sampai juga di kamarnya gimana guys menurut kalian kalau menurut saya sih ya ini modelnya model minimalis ya jadi kelihatannya kayak kos-kosan premium kos-kosan mahal gitu ya lagi furnis furniturnya nih kayak lemarinya ini kok kaya brand merk Olympic itu ya bukan mau apa-apa ya tapi ya sekilas dan itu tuh langsung muncul ketika melihat furnishing furniturnya ya Nah di dalam lemari yang saya buka ini ada berangkas atau safety box dan juga ada hanger buat gantung pakaian termasuk jaket atau celana saya misalnya saya gantung atau kemeja ya biar enggak cepat kusut kalau di dalam koper lalu kita buka diseberangnya ini nah kita lihat ini di kamar mandi guys ada anduk dua yang besar dan dua yang kecil lalu ada wastafel wastafelnya menarik dan juga disini ada cermin di sebelahnya itu kalau kalian lihat yang hitam itu bukan dodol ya yang hitam itu adalah air dryer ya saya pakai kok terutama kalau habis berenang ya habis berenang kan keramasu biar enggak nempel kaporit ya langsung dikeringkan pakai air dryer lalu ini adalah amenitiesnya amenitiesnya itu dibungkus guys jadi kalau kalian nggak pakai bawa pulang rumah gampang ya bawahnya nah di dalam amenitiesnya itu isinya adalah sekatiji dengan odolnya cotton bud ada sisir ada shower cap juga dan ada jarum jarum jahit dengan kancing cadangan keren kan buat kita yang lagi pergi-pergian dengan kadang-kadang copot tuh kemeja wah bahaya tuh nah sampingnya ada tisu dan ada ada kloset ah kita buka dulu lah yang ini ya kalian pasti bingung nah ini nih ini yang bikin saya semua penasaran kancing dan jarumnya yaitu sering biasanya saya nemuinya di hotel bintang 5 ya kalau di bintang 4 saya baru kayaknya menemukan ini nah guys selain itu juga kalian lihat ada dua tangkir buat kosok gigi ya sekarang kita geser seriusan nih kita lihat ke kloset duduknya kloset duduknya seperti ini ada keset ya yang bisa kalian turunkan ke bawah lantai kemudian di bagian atasnya buat simpan anduk buat gantung baju terus tadi kita geser lagi ke shower ya di bagian shower seperti ini ada kran yang dibawa bisa buat wuduk oh terima kasih dan juga ada shower berbentuk rain drop jadi yang curahannya tuh enak tuh kayak hujan-hujanan saya sayang seneng dengan model shower seperti ini oh ya tadi tuh ada kelihatan sampo kondisional dan juga eh apa sabun kair nah sekarang kita lihat ke rak seberangnya lagi di rak seberangnya itu ada buat minum sangat lengkap sini selain ada air mineral dua botol ada muc2 ada pengaduknya ada keta listrik dan di bagian ini nih ini tuh ada gula buat diabetes ada gula brown sugar ada gula aren maksudnya terus ada kopi bermerak juga teh bermerak ini biasanya memang kalau di bintang empat udah udah keren lah ya lengkap gitu gulanya ada gula diabetes lalu kita lihat di bawah minum-minum tadi bukan minum-minum alkohol ya ini ada ini kulkas tapi kosong dan lumayan dingin lalu disebelahnya ada rak biasanya saya pakai buat impan kayak koper atau tas kebetulan saat ini minumnya tiga hari jadi bawaan saya lumayan banyak dan diseberangnya itu saya suka banget ada di cermin full body buat otd jadi kalau mau rapat atau apa gitu kita bisa pede ya karena melihat dari atas sampai kebawah itu oke lalu kita bergeser nah ini tv-nya tv-nya 40 inch kemudian tapi belum smart tv kemudian dibawah di sampingnya ada meja ini mencok-mencok dibawahnya itu ada tempat sampah di meja nya sendiri ada telepon ada notas sisu lalu kita tuh dikasih bonus masker maskernya tapi ya biasa kemudian di meja juga ada lampu jadi kalau yang kurang gitu ya penerangan terasa kurang bisa pakai lampu nah ini adalah kursinya menurut saya kursinya enak ergonomis sesuai tubuh kita lah nggak bikin dan pegel gitulah guys buat kamarnya mudah-mudahan kalian bisa nyimpulkan sendiri gimana nah di bawah meja nya itu ada tempat sampah eh udah ya tadi yang pasti udah ada colokannya juga ya buat kalian kalau mau ketik pakai laptop atau sekalian nge-charge sambil kerja nge-charge handphone ya sekarang kita lihat yang ada di samping tempat tidur meja nakas di sebelah kanan dan sebelah kirinya sama ya cuman tadi kita lihat ada remote tv dan kita lihat tempat tidur ya sekarang guys ini tempat tidurnya single ya jadi yang lega buat sendirian padahal tidur sendiri ya lalu di bagian atasnya tuh ada lukisan full color ya jadi enggak monoton lah kamarnya karena kamarnya ini kan minimalis kalau nggak dikasih aksen warna tertentu itu membosankan sebetulnya udah sih dikasih aksen dibantalnya warna orang tapi kita perlu warna yang lain nah di bagian bawahnya saya menemukan dua sleepers ya sendal nah hotel dan kita lihat secara keseluruhan pencahayaannya oke nah guys buat kalian yang senang atau pengen tidur nyenyak disini disediakan 6 bantal oke sekarang kita geser ke jendela buat lihat viewnya samar-samar kita udah tahu ya viewnya apa dan saya sangat suka banget dengan view di kamar ini ya saya bersyukur karena viewnya cantik banget ini city light perkampungan juga ada beberapa hotel terlihat di arah ke arah ciawi atau ke arah sentul mungkin saya kurang paham juga yang jelas ini cantik banget kau malem sampai fajar gitu cantik banget jadi saya putuskan kalau tidur tuh kalau jendelannya pemandangannya seperti ini saya buka lebar-lebar enggak ditutup ya jadi tidur pun menghadap city view kayaknya tenang gitu ya guys Oh ya lupa di atas itu ada penunjuk kiblat jadi kalian ga usah bingung kira-kira ini kiblatnya kemana timurnya kemana baratnya kemana dan kita lihat juga di atas ada AC AC nya bisa dikontrol dengan baik di remotenya itu ya di dinding 2000 years later good morning selamat pagi akhirnya tidurnya nyenyak ya ya kayaknya memang kalau kita di tempat yang nyaman tidurnya itu pas bangunnya fresh banget malah kadang-kadang jadi mager ya males gerak tinggal karena kayaknya saya dilarang mager sebab kayak kesini nih diundang untuk isi acara guys ya setelah mandi bersih bersih saya biasanya sempatkan lagi-lagi lihat ke jendela ya lihat view sambil menghirup teh hangat Kenapa karena perut saya itu baru noma normal kalau udah minum yang hangat-hangat ya selalu ya bebas sih ya sekarang saatnya kita sarapan nama tempatnya adalah sofa restoran begini kondisinya di dalam restorannya masih terlihat sepi ya guys tapi pas saya mulai makan itu work karena memang hotel ini banyak sekali dipakai untuk acara-acara atau kegiatan dinas gitu loh guys dan kita bisa makan di dalam maupun di luar dengan pemandangan kolam renang nah ini untuk menu-menunya selamat menikmati secara visual ya guys ya menunya itu campuran ya makanan ringan dessert gitu sampai makanan berat lalu ada menu barat menu lokal kayak nasi kuning atau soto atau pokoknya campuran deh dan lengkap dan memang ya harusnya seperti ini ya untuk bintang empat tapi ya jujur aja ya kalau menurut rasa menurut rasa menurut saya rasanya ya standar-standar aja nggak terlalu istimewa gimana-gimana tapi untuk sarapan sih ya tetap oke ya guys jadi kalau kalian booking ke hotel ini jangan lupa untuk ambil yang breakfast ya ketimbang nyari jauh-jauh walaupun ini di tengah kota tapi breakfastnya sih oke lah ya selamat menikmati ya guys saya makan dulu tapi sambil nge-review ya yang pertama saya review kelebihan dari hotel ini hotel ini kelebihannya yang pertama ya letaknya strategis ya di kota Bogor di dekat jalan tajajaran jadi ini dekat banget ke botanical square ke mall paling terkenal di Bogor ya tepatnya sih posisinya itu di belakang rumah sakit PMI Bogor pasti tahu dong jadi kalau kalian mau ke kebun raya Bogor tuh dekat banget ya dibilang pesat kota lah walau dia agak masuk ke dalam jalan melabar terus ke flyover sendiri dia dan sekitarnya itu perkampuan penduduk jadi kelihatan banget bahwa si bangunannya itu mencolok itu kalau kita lihat kita ke dalam malabar tuh langsung oh itu nggak susah nyarinya dan tempatnya juga enak fasilitas juga oke mungkin beberapa desain interiornya aja yang kurang ya nah disini juga kurangnya ini adalah koneksi internet yang lambat terus berapa sih ngilip disini ya untuk tipe saya itu harganya sekitar sini ya 600an tapi saya gratis guys karena diundang acara dan yang keren juga disini itu ada kolam renangnya cuma ya guys ini kolam renangnya itu ada di lantai restoran jadi berhadapan restoran buat kalian dan yang pemalu akan susah ya kayak saya gitu ya harus nunggu acara sarapan breakfast tuh yang berjubel-jubel orangnya banyak itu selesai dan itu selesai jam 10 jadi saya berenangnya itu di atas jam 10 dan itu lumayan udah panas ya ya satu sisi oke nggak masalah dan kekurangnya disini kurang bagus buat Instagram kolam renangnya ya guys ya dan karena hotel ini ada embel-embel convention jadi memang banyak apa ya banyak tempat buat meetingnya dan awal awalnya juga lumayan lah ya ukurannya bisa lebih lebih dari 100 orang kalau ini tempat buat meeting room dan saya lihat suasana atau view-nya atau venue-nya tuh oke ya jadi nggak salah lah kalau misalnya hotel ini sering dipakai departemen instasi atau lembaga buat acara-acara mereka termasuk acara yang saya isi ini acara pelatihan ya bintek nah ini aulanya ini lebih lebih dari 100 orang atau seratusan lah mungkin ya yang bisa memenuhi tempat ini dan lumayan bisa jaga jarak di saat pandemi berakhir ini nah guys ini dia suasananya dan kalian kalau kesini wajib banget naik sampai lantai dua-dua alias rooftopnya karena di rooftop itu kalian bisa menikmati hal yang sangat indah nah ini dia view dari rooftopnya kadang-kadang saya mikir kenapa saya nggak dapat kamar di rooftop gitu ya ya seperti ini dan di sini tuh ada restonya juga jadi rooftopnya ada restonya dan kita bisa makan-makan di bagian outdoor maupun indoornya seperti ini bagian indoornya guys keren ya klasik gitu ya jadi ini benar-benar menyenangkan kalau kita bisa ngopi ngopi disini oke guys sampai disini aja video kali ini sampai ketemu di video berikutnya semoga informatif ya mohon maaf kalau ada kekurangan ada apalah ya jangan lupa untuk subscribe like comment juga biar ya biar YouTube saya ramai gitu ya adios amigos fermios assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita check out selamat menikmati